Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan di pagi ini Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan senang sekali kita kembali diperkenankan merenungkan firman Tuhan hari ini Padasarkan Renungan Harian Toraya edisi Selasa 15 Februari 2022 Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Esra pasal 1 ayat 1-11 Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari siapkan hati kita, kita minta tuntunan roh kudus kita berdoa Bapak dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Kami sungguh bersyukur Tuhan, sepanjang malam Tuhan sudah menjaga kami Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan Mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu merenungkan firman Tuhan Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk memahami firman Tuhan Sehingga firman Tuhan ini boleh kami terapkan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua Bersabdala Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan Amin Esra 1 ayat 1-11 Di bawah judul perikop, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya Firman Tuhan Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yermia Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini Beginilah perintah Kores, Raja Persia Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan, Allah semesta langit Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel yakni Allah yang diam di Yerusalem Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang Harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak Di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang menyamin Serta para imam dan orang-orang lewi Yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak Dengan emas, harta benda dan ternak dan dengan pemberian yang indah-indah Selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nibukadnesar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan mitredat Bendahara Raja yang menghitung seluruhnya bagi sesabar pembesar di Yehuda Inilah daftarnya 30 bukor emas, 1000 bukor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5400 Semuanya itu dibawa oleh sesabar Sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem Demikianlah firman Tuhan Amin Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Dari bacaan Isra 1 ayat 1-11 ini Diberi sebuah tema Rancangan Tuhan untuk Kebahagiaan Iatulah lantang anak puang, ladipu maupak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kita sering mendengar bahkan menyanyikan lirik lagu rohani seperti ini Rancangan Tuhan adalah rencananya bukan seperti rencana manusia Lagu ini hendak menggambarkan bagaimana kedelotan Tuhan yang mengatur kehidupan sesuai rencananya Dan bukan berdasarkan kehendak manusia Rancangan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan Demikian pula dalam pembacaan kita saat ini Bapak Ibu Digambarkan bagaimana rencana Tuhan yang dinyatakan melalui sejarah kehidupan umat Israel Kitab Israel menceritakan suatu permulaan baru bagi umat Israel Setelah 70 tahun lamanya tertawan di negeri orang Mereka akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke negeri asalnya yaitu Yerusalem Namun yang luar biasanya Bahwa dari peristiwa ini bagaimana kedelotan Tuhan betul-betul dinyatakan Terbukti ketika digerakannya Raja Koreshi Raja Persia saat itu Untuk membiarkan orang Israel kembali keluar Dan tidak hanya membiarkan orang Israel pulang kembali ke negeri asalnya Melainkan digerakkan Tuhan untuk turut mempersiapkan dan menjamin perjalanan bangsa Israel kembali ke Yerusalem Rancangan Tuhan yang betul-betul hebat Dinyatakan bagi kehidupan umat Israel sekalipun di luar pemikiran mereka Tidak terbayangkan bagi orang Israel Bahwa Raja Koreshi ini akan turut bekerja dipakai Tuhan Untuk mendatangkan kebahagiaan bagi umat Israel pada saat itu Iya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Dalam menjalani kehidupan Seringkali Tuhan menyatakan pertolongan dan penyertaannya di luar rencana dan pikiran kita Tuhan berdaulat menyatakan rencananya Menggerakkan segalanya Untuk menyatakan kebahagiaan bagi kita yang percaya kepadanya Ya saat ini Jika ada di antara kita yang sedang mengalami masa-masa sulit Percayalah Rancangan Tuhan bukanlah rencangan kecelakaan Melainkan rencangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan Saudaraku Tuhan belum selesai bekerja Ketika kita sedang mengalami sebuah pergumulan hidup Ini hanyalah sebuah proses yang akan membuat kita siap Untuk menerima semua berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa Ya mari kita belajar untuk tidak tawar hati Tetap sabar, tetap tenang dan damai Sekalipun ada halangan dan rintangan yang menghampiri kehidupan kita Dengan membangun hubungan yang semakin intim dengan roh kudus Kita akan bisa lebih bahagia dan lebih menikmati perjalanan Menuju masa depan indah yang telah Tuhan sediakan Sebagai hadiah istimewa bagi kita yang teguh Dan tetap setia dalam perjanjiannya Karena itu saudara-saudaraku Percayalah pada rancangan Tuhan Yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua Roh kudus yang akan menolong kita, menuntun kita Melakukan firman yang sudah kita dengarkan Terlebih merenungkannya Bahkan mempraktekkan Memperlihatkan dalam setiap langkah kehidupan kita Amin Mari kita kembali bersatu hati Mengawali aktivitas kita hari ini Kita berdoa Ya Allah ya Tuhan kami Kami kembali tunduk di hadapanmu Bersyukur untuk kasih Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami Kami sungguh berbahagia Tuhan Boleh merenungkan firman Tuhan pagi ini Mampukan kami Untuk sungguh-sungguh meyakini dan mengimani Bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami Pasti mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan Terima kasih Tuhan Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami Kami mohon tuntunan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Karuniakan kekuatan kesehatan Dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami hari ini Jauhkan kami dari segala macam arah bahaya Tuhan Terlebih virus yang kembali mewabah di tengah-tengah kami saat ini Kami sungguh percaya Kehidupan kami aman di dalam tangan Tuhan Dan karena itu Tuhan Kami percayakan hidup dan kehidupan kami Sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya